Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya Terima kasih sudah mau mampir di channelnya Ami Nah ini Ami mau masak dulu ya teman-teman buat sarapan pagi Ami mau bikin nasi goreng gitu ya teman-teman Nasi gorengnya, bumbunya gak pake diulek semua, digeprek, dirajang halus gitu ya teman-teman Disini Ami pake bumbu, bawang merah, bawang putih, tomat Itu saja ya teman-teman, tidak pake cabai Karena nanti makanya mau sama anak-anak Jadi biar anak-anak bisa sekalian makan, makanya Ami gak pake cabai Nanti kalau pengen makan medis ya sudah lah kita lalap cabai aja Apa nanti tambah sambal gitu teman-teman Nah disini setiap Ami mau masak nasi goreng itu Ami tidak pernah pake Saus tomat ataupun saus sambal ya teman-teman Jadi Ami itu pakenya tomat dirajang halus gitu saja Paling cuma ditambah sama kecap, garam, kaldu jamur ataupun penyedap rasa gitu ya teman-teman Nah itu sambil masak itu si adik lagi dateng nyamperin Ami gitu Katanya sudah lapar gitu ya teman-teman Jadi ya sudah lah Ami cepet-cepet gitu masaknya Cuma bikin serapan sederhana gitu Nah itu nasi gorengnya sudah mateng jadi kita mau makan sama-sama gitu ya teman-teman Nah perkenalkan itu suaminya Ami Anaknya Ami itu dua Yang satu perempuan yang satunya laki-laki Yang pertama yang perempuan ya teman-teman Salam kenal dari keluarga kita semua Salam dari ujung timur gitu Mungkin ada disini teman-teman yang tinggal di ujung timur Ami tinggal di Papua ya teman-teman Nah mungkin ada yang sama Tinggal di Papua gitu Salam kenal ya teman-teman Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dimanapun kita berada gitu teman-teman Nah anak-anak itu sambil makan sambil nonton TV ya teman-teman Makannya bengong-bengong gitu Nah suap makan satu suap bengong lagi Itu ceritanya lagi nonton TV gitu teman-teman Nah ini Ami di hari libur Santai-santai aja gitu ya teman-teman Gak pagi-pagi sekali masak gitu Karena kan pada libur semua Jadi ya sudah lah masaknya agak siangan gitu Buat serapainya Nah setelah selesai serapan Nanti Ami mau bersih-bersih ya teman-teman Mau beres-beres rumah gitu Setelah beres-beres rumah Barulah lanjut buat makan siang Sama makan sore nanti gitu ya teman-teman Anak-anak itu paling senang sekali Kalau Ami itu masak nasi goreng Paling senang sekali Nah itu Ami lanjut mau Beres-beres rumah gitu ya teman-teman Nah itu Ami Bereskan laptop-laptop Yang tadi habis dipakai kerja sama Abi Nah itu beresin kabel-kabel gitu Nah ini Ami Sapu-sapu karpet gitu Karena padahal kotor sekali Habis caceran jajan-jajannya anak-anak gitu teman-teman Nah kemudian mau Ami gulung dulu Sebelum Ami sapu Nanti setelah Ami gulung baru Ami mau lanjut nyapu lah teman-teman Nah sudah selesai Ami gulung Ami mau lanjut bersihkan Ini mainannya anak-anak gitu Itu puzzle-puzzle ya teman-teman Karena anak-anak itu paling senang Main puzzle-puzzle yang dari kayu itu teman-teman Entah dari kayu atau dari apa Intinya puzzle-puzzle itu anak-anak senang sekali Dan Ami juga senang Karena kalau mereka sudah main puzzle Itu tenang sekali Jadi ya sudah lah Ami bisa nyambil yang lain gitu Daripada nonton HP ya teman-teman Tapi baik Biar main saja mainan gitu Nah ini lanjut Ami mau beres-beres bagian ruang tamu Ami mau sapu-sapu sofanya Nah itu Ami pegang Ada jilbabnya Mbak Valin Jilbabnya Ami Yang terkelita di sofa ya teman-teman Nah itu Ami lanjut mau sapu-sapu aja Sapu-sapu tipis-tipis gitu ya teman-teman Karena kemarin Ami habis selesai ngepel gitu Nah itu kan gak lama dari Ami beresin Nah itu si Mbak sudah datang lagi mau hambur mainan gitu Ya udahlah gak apa-apa Nanti bisa dibersihkan lagi gitu Yang penting mau main tapi rumahnya udah bersih Lantainya udah bersih jadi gak Gak arisih gitu Nah itu Ami Nyambi Nyapu Nah itu setelah Ami nyapu tadi katanya tuh Ada mainannya yang kesapu Jadinya diambillah kertas apa tuh Katanya Mbak Valin Nah itu lanjutnya Bagian teras gitu ya teman-teman Itu ada sepatu Sepatunya abis Sepatunya Mbak masih pada serahkan gitu Kemarin pulang sekolah Enggak langsung ditaruh di rak sepatu Ya sudahlah Ami juga sudah Gak cek lagi keluar Jadi ya sudah Masih bersih rakan Jadi Sabtu Sabtu pagi baru beres-beres Barulah disimpan sepatu-sepatunya Mbak Valin Sepatunya api gitu teman-teman Nah Ami tuh bikin video ini tuh pas hari Sabtu ya teman-teman Jadi Pas hari libur gitu Nah itu lanjut Ami Bereskan lagi karpetnya Biar kalau anak-anak main Tidak dingin Enak gitu Mainnya nyaman gitu Nah itu sisa dari nasi goreng Tadi pagi Yang dibuat serapan itu Nah ini kemudian Ami lanjut Mau cuci piring Bekas piring-piring Tadi serapan Tadi kan belum dicuci Jadi Ami selesai serapan Ami langsung bersih-bersih Beres-beres Selesai beres-beres Anak-anak Ngajak main Ya sudahlah Ami main sebentar gitu Nah ini baru lanjut Nah ini baru lanjut Cuci piring Kemudian mau masak Buat makan siang Ami hari ini mau masak Sambel Balado gitu ya Teman-teman Balado Tahu tempe Terong Telur gitu Sama tadi Mbak Valin request Minta dimasakin Asam-asam tempe Gitu Ya sudahlah Di rumah lagi Nggak ada Bahan-bahan Jadi ya sudah Asam-asam tempe Nanti lautnya Bikin Ceplok telur aja Gitu Nah itu Ami lanjut Cuci piringnya Teman-teman Udah selesai Cuci piringnya Ami Lanjut Ami Mau goreng Terong Dulu ya Teman-teman Ini mau dibuat Nanti Sambel Baladonya Terongnya Digoreng dulu ya Teman-teman Nah ini Kemudian Ami Sambil nunggu Terongnya mateng Ami lanjut Mau Buat Bumbu Baladonya Sambil 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 Goreng Telurnya Sambil Baladonya Ami Cuma Pakai Bawang Merah Bawang Putih Cabai Besar Cabai Rawit Sama Kemiri Ya Teman-teman Sudah Sama tomat Diblender Dihaluskan Gitu Nah itu Ami Haluskan Dulu Tapi Sebenarnya Lebih Harum Kalau Diulek Sih Teman-teman Tapi Lama Ya Jadi Yaudah Ambil Yang Cepet Aja Gitu Mumpung Anak-anak Ada yang Pegang Main Sama Aminya Nanti Nanti Sudah Bosan Cari Ami Lagi Nanti Ami Nggak Keburu Masak Diajak Main Lagi Sama Anak-anak Karena Kalau Masak Sama Anak-anak Sudah Bangun Itu Jadinya Rempong Teman-teman Dikit-dikit Panggil Dikit-dikit Cari Jadi Kalau Ami Itu Lebih Suka Masaknya Pas Jam-jam Anak-anak Masih Tidur Jadi Masih Pagi-pagi Gitu Tapi Karena Hari Libur Males Bangun Pagi-pagi Males Masak Pagi-pagi Sudahlah Nanti Aja Siangan Gitu Jadi Tadi Abis Selat Subuh Ami Tidur Lagi Nanti Masanya Siangan Karena Anak-anak Ada Abi Yang Jaga Gitu Teman-teman Nah Itu Lanjut Ami Goreng Tempe Yang Dibuat Asem-asem Bukan Tempe Yang Dibuat Sambal Balado Nah Itu Sudah Matang Kemudian Ami Lanjut Ceplok Telur Ami Disini Mau Ceplok Telur Satu Aja Teman-teman Karena Mau Dibuat Lau Anak-anak Aja Nanti Kalau Sudah Dingin Ceplok Banyak Banyak Anak-anak Gak Begitu Suka Karena Kalau Telur Ceplok Apa Telur Dadal Itu Senangnya Yang Anget Gitu Kalau Sudah Dingin Tidak Begitu Suka Anak-anak Jadi Sudahlah Ami Ceplok Satu Aja Buat Lau Gitu Nanti Sore Baru Mas Lagi Buat Lau Ceplok Telur Gitu Nah Itu Sudah Mau Matang Ya Teman-teman Sebetul lagi Sudah Sudah Matang Telurnya Sudah Sudah Selesai Goreng Telurnya Kemudian Ami Mau Lanjut Menumis Bumbu Balado Sambil Nunggu Harum Ami Lanjut Mau Numis Bumbu Asam Asam Tempenya Disini Ami Pakai Bumbu Rajang Juga Teman-teman Cuma Bawang Merah Bawang Putih Sama Tomat Sama Lengkuas Digeprek Gitu Saca Teman-teman Nanti Tinggal Nambahin Garam Penyedap Rasa Sama Gula Gitu Kalau Ami Biasanya Penyedap Rasanya Suka Pakai Masako Teman-teman Kalau Pakai Kaldu Jambu Jarang Jarang Cuma Lebih Sering Pakai Masako Mungkin Disini Teman-teman Sesukanya Pakai Penyedap Rasanya Apa Bisa Sharing Kita Sama-Sama Sharing Bisa Tinggalkan Di kolom Komentar Teman-teman Tempen Dimasukkan Kemudian Ditambah Sama Air Tidak Tidak Kasih Garam Penyedap Rasa Gula Nunggu Mendidih Selesai Tempe Itu adalah menu Kesukaan Bakvalin Selain Shop Kalau Anak-anak Nami Paling Suka Makan Nasi Goreng Selain Itu Intinya Berkuah Itu paling seneng Kalau makan Kering-kering Tidak Begitu Berselera Makan Mau-mau Aja Tapi Tidak Bisa Lahap Tidak Bisa Makan Habis Banyak Gitu Teman-teman Jadi Makannya Itu Maunya Yang berkuah-kuah Gitu Jadi Sudahlah Ami Masak Yang Tidak Berdis Jadi Masaknya Jadi Satu Ami Tidak Pernah Masak Dua Kali Di Pisah-pisah Gitu Kecuali Ami Pengen Banget Masak Makan Bedis Kayak Ini Ami Pengen Sekali Makan Makan Balado Sambal Balado Gitu Sudah Jadi Ami Harus Masak Dua Menu Atau Beda-beda Satu Bedis Satu Bidak Gitu Kalau Biasanya Ami Seringnya Masak Sama-sama Jadi Tidak Bedis Nanti Kalau Pengen Bedis Baru Tambah Bikin Sambal Gitu Teman-teman Nah Itu Tinggal Tambah Pakai Kicap Gitu Teman-teman Ami Itu Tidak Suka Ya Pakai Saos Saos Tomat Ataupun Saos Sambal Itu Jarang Sekali Pakai Teman-teman Nah Itu Masaknya Udah Selesai Ami Mau Lanjut Bereskan Piring-piring Yang Tadi Sudah Dicuci Tadi Teman-teman Kemudian Ami Mau Lanjut Cuci Bekas Wajan-wajan Blender Yang Tadi Habis Selesai Masak Tadi Gitu Oh iya Teman-teman Disini Ada Yang Tinggal Di Papua Kalau Ami Tinggalnya Di Manawari Teman-teman Salam Kenal Dari Ujung Timur Gitu Terima kasih Yang sudah Mau Menonton Sudah Mau Mampir Ke channel Ami Nah itu Kemudian Ami Lanjut Cuci Wajannya Dulu Itu Wajan Legendaris Teman-teman Wajan Pantatnya Gosong Semua Tidak ada Yang tidak Gosong Karena Dulu Sebelum Ami Pakai Kompor Gas Ami Pakainya Kompor Minyak Tanah Teman-teman Jadi Semua Wajan Wajan Itu Banyak Yang Gosong Teman-teman Pantatnya Karena Pakai Minyak Tanah Nah itu Lanjut Ami Mau Lap-lap Dulu Kompor Kompor Biar Persih Nah ini Ami Sudah Selesai Sudah Persih Semua Dapurnya Terima Terima Kasih Teman-teman Sudah Mau Mamping Ami Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Bye Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Teman-teman Sampai 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 Sampai